Terima kunjungan kerja dari DPRD Probolinggo, Ketua Komisi 1 DPRD Terenggalek, beberkan tupoksi Komisi 1 dan Komisi 2 ke Komisi A dan Komisi B DPRD Probolinggo. Selain itu, DPRD Terenggalek juga berbagi pengalaman terkait peningkatan PAD melalui regulasi pajak dan retribusi. Mengajukan keterangan salah satu anggota Komisi B DPRD Probolinggo, tujuan kedatangan Komisi A dan Komisi B DPRD Probolinggo ke Kabupaten Terenggalek, salah satunya yaitu ingin mengetahui tupoksi dari Komisi 1 dan 2 DPRD Terenggalek. Sementara itu kedatangannya juga langsung disambut baik oleh Ketua Komisi 1 DPRD Terenggalek yang juga langsung membeberkan hal tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Terenggalek Nanti kita akan mendalami, ini kan hanya secara penerima hari ini kan hanya untuk kuyuk saja tapi dari teman-teman sekpan nanti biar juga mendalami aturan-aturan yang sudah berlaku di sini, utamanya dari inovasi-inovasi yang terlihatkan dengan sektor parisata. Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Terenggalek Mohamad Husni Tahir Hamid menyampaikan, di DPRD Kabupaten Terenggalek Komisi 1 tupoksi ini adalah bidang pemerintahan, sedangkan Komisi 2 tupoksinya adalah bidang keuangan dan perekonomian. Selain itu, BIA juga melakukan sharing seputar proses peningkatan PAD di Terenggalek, hingga proses pil KD serentak yang pernah dilakukan di Terenggalek. Ketua Komisi 1 dan Komisi 2 datang di sini untuk ingin mengetahui bahwa apakah tupoksinya Komisi 1 dan Komisi 2 itu bagaimana? Nah, ternyata kita jelaskan bahwa Komisi 1 itu tugasnya adalah hukum dan pemerintahan, Komisi 2 itu keuangan dan hukum dan pemerintahan. Dari hasil kunjungan kerjanya ke DPRD Terenggalek kali ini, DPRD Probolinggo mengaku sudah mendapatkan sejumlah referensi terkait peningkatan PAD dan proses pelaksanaan pil KD serentak. Pihaknya juga akan terus mengkaji sejumlah referensi tersebut untuk diaplikasikan di Probolinggo. Terima kasih telah menonton!